Intro Stadion Jendela Informasi Anda Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali Stadion Jendela Informasi Anda Semua layak jadi berita Edisi hari ini bersama saya Oce Dharma Baik kita ke berita mengenai Kepala Kantor Kementerian Agama Mendeling Natal Pesantren Benteng Terakhir Perbaikan Moral Pesantren merupakan benteng terakhir perbaikan moral Posisi dan peran pesantren sangat strategis di tengah-tengah masyarakat Untuk itu diharapkan agar Pondok Pesantren di Kabupaten Mendeling Natal Memperbaiki manajemen dan sistem pengelolaannya Demikian pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mendeling Natal Dr. Andus Haji Zainal Arifin MM Saat membuka acara manajemen penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafia tingkat usta Angkatan 1 diolah kantor Kementerian Agama Kabupaten Mendeling Natal Dalam kesempatan itu pelaksana tugas Kementerian Agama Mendeling Natal Berharap agar semua Pondok Pesantren di Mendeling Natal Bisa meningkatkan manajemen pengelolaan Agar kualitas pesantren meningkat Zainal juga berharap kepada Pondok Pesantren Agar ikut serta menyosialisasikan gerakan sholat berjamaah 5 waktu Di tengah-tengah masyarakat Gerakan sholat berjamaah 5 waktu Merupakan program dari Kementerian Agama Mendeling Natal Yang sedang digalakan Sementara itu Kepala Seksi Pendidikan Dinia Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Mendeling Natal Haji Ikhwan Siddiqi MA Menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini Agar manajemen pendidikan Pondok Pesantren di Mendeling Natal Meningkat dan bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman Yang kita laksanakan pada hari ini adalah Untuk menyampaikan bahwa Pendidikan Kesetaraan Salafia ini Adalah pendidikan yang menyahuti aspirasi daripada Anak didik di Kondok Pesantren Agar mereka tahu bahwa pendidikan di Kondok Pesantren Yang PKA Salafia ini Adalah merupakan kesetaraan Sama bentuknya dengan SD, SMP, SMA, MI, Sanawiyah, dan Aliyah Dari segi legalitasnya yaitu ijazahnya Oleh sebab itu Kita sosialisasikan pada hari ini Kita sampaikan bahwa pendidikan ini adalah pendidikan yang setara Dengan pendidikan yang lainnya Ijazahnya bisa berlaku Untuk apa saja Untuk pekerjaan dan untuk melanjutkan ke tingkat lanjutan berikut Jumlah peserta untuk di awal angkatan pertama ini Berjumlah 40 orang Untuk satu hari Untuk diketahui peserta kegiatan ini Berasal dari pimpinan Pondok Pesantren Dan Kepala Sekolah Madrasah Sekabupaten Mandeling Natal Ikwan Siddiki menambahkan bahwa Pendidikan kesetaraan Sylvia Status ijazahnya sudah disamakan dengan jenjang pendidikan lainnya Semisal Sanawiyah, SMP, Aliyah, dan SMA Begitu juga dengan legalitas dari ijazah Tidak ada bedanya Untuk itu para santri dan pengelola Pondok Pesantren Jangan khawatir dengan legalitas ijazahnya Lokut Husdalubis melaporkan untuk Start News Channel Dan demikian Start News Jendela informasi Anda semua layak jadi berita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berita ini dapat Anda baca di angkat Anda dengan mengundur Beri kasih Radio Start FM Madinat di Playstore dan Google Play secara gratis Sampai jumpa.